Informasi lain, pemirsa ribuan buruh di Bekasi, Jawa Barat, vaksinasi booster presisi. Vaksinasi disaksikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri menargetkan vaksinasi booster mencapai target 1,5 juta vaksin per hari. Vaksinasi booster untuk 25 ribu buruh dilaksanakan di salah satu pabrik kertas di kawasan Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu Siang. Kegiatan juga digelar serentak di 5.183 titik di 34 provinsi. Selain meninjau langsung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga menyaksikan pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia melalui telekonferensi. Semangat, Bapak Andri dan Tenggara Jenderal Polisi Listio Sigit dan ini kita memiliki target 1,5 juta untuk vaksinasi di seluruh Indonesia. Dan kita harapkan ke depan akan menjadi vaksinasi. Awalnya vaksinasi presisi melibatkan 65 ribu buruh, dan sekarang 25 ribu buruh. Yang akan terus ditingkatkan lagi ke depan. Karena penting buat herd immunity di kawasan produksi dan kawasan industri. Karena kan bisa bahaya klaster. Itu yang kita hindarkan. Kapolri berharap pemberian vaksin booster akan melindungi dan mengoptimalkan kinerja kaum buruh di tengah pandemi varian Omikron. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews melaporkan. Untuk menarik binar warga vaksinasi booster di Sidoarjo, Jawa Timur, saat gas COVID-19 Sidoarjo berlusukan langsung ke pasar tradisional. Pendagang yang barang dagangannya dibeli saat gas berbondong-bondong disutik vaksin booster. Banyaknya masyarakat yang mulai malas untuk vaksinasi dosis ketiga membuat saat gas penanganan COVID-19 Sidoarjo terpaksa turun ke lapangan untuk mengejak masyarakat menjalani vaksinasi. Di pasar tradisional Sidoarjo, dipimpin langsung Kapol Hesta Sidoarjo, Pembes Pohokusuma Wahyu Bintoro, saat gas berbelanja barang dagangan untuk membunjuk pedagang mau divaksin booster. Namun meski beberapa pedagang mau, namun tak sedikit yang menolak. Dari 300 vaksin dosis yang disiapkan, hanya terpakai sekitar 200 dosis. Di pasar ini juga kita menggelar kegiatan vaksinasi masal yang tentunya ini alhamdulillah animo yang luar biasa dari masyarakat tempat. Harapannya perekonomian bisa berjalan, tetapi masyarakat juga harus tetap sehat. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, 7.300 vaksin disiapkan Binda Jawa Tengah bagi masyarakat di tiga kabupaten. Vaksin ketiga jenis Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac diberikan dengan target anak 6 hingga 11 tahun dan lansia. Kabinda Jawa Tengah, Brigjen TNI, Sondisi Suwanto menyatakan, meski vaksinasi terus digelar, namun masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dari Sido Arjo Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan AINUS melaporkan.